Intro Hari ini kita kedatangan Toyota Veloz tahun 2022 dari Jakarta Jadi Toyota Veloz ini datang jauh-jauh dari Jakarta khusus untuk bangun audio Audionya mau dibikin benar-benar simple, minimalis tapi suaranya magnus banget Jadi yang mau kita pasang, kita mau upgrade speaker depan Tapi kita mau bikin benar-benar OM loop dan kita tambahkan speaker full range Kita tambahkan prosesor dan sapu per kolong Untuk perangkatnya sendiri yang mau kita pasang di Toyota Veloz ini Mulai dari sapu per kolong, kita menggunakan Roger 8-in Compact Subwoofer Nanti posisinya ini ada di bawah bangku jok Terus speaker speed depan kita menggunakan Domination Boody 2-way Kita tambahkan lagi speaker full range dari Lanzar Dan yang terakhir kita suntik dengan prosesor Kodia Fit Series 6 Channel Alasan kita memilih perangkat ini yang akan kita pasang di Toyota Veloz Ini benar-benar selaras, selaras darah matian ini adalah benar-benar sound quality Mulai dari Roger, Kodia, Lanzar, dan Domination Itu benar-benar karakternya halus semuanya Ketika kita racik, dia menghasilkan suara yang gak bakalan bikin kuping capek Dia gak bakalan gemerincing, dia gak bakalan pedes Tapi suaranya dijamin istimewa Ini dia pintu-pintu dari Toyota Veloz tahun 2022 Keadaannya seperti ini Sebelum kita pasang speaker-nya Kita pasang dulu peredap Seperti biasa kita main 3 lapis Terdiri dari lapisan pertama di bagian dalam Di bagian sebelah sini kita kasih rubber batil 2 lapis dan terakhir di bagian dot rimnya kita kasih foam dari Ozora Bagi kalian pengguna Toyota Veloz Kalian harus tahu, speaker aslinya itu cuma seperti ini Ini speaker asli Toyota Veloz Magnetnya kecil banget Ini jempol saya Magnetnya cuma segini Beda banget dengan speaker yang mau kita pasang Domination Hoodie Sisi incinya sama Kelihatan kan? Tapi magnetnya beda banget Tuh Ini kita bikin tingginya sama Kelihatan banget kan bedanya Yang ini kecil, yang ini besar Bobotnya jelas beda banget Terus dari sisi kelenturan Karetnya Jauh banget bedanya Jadi kalau ini kita ganti Dari speaker standar Dengan speaker yang sudah untuk tuning audio Suaranya dijamin Hmm Magnus banget Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi Langsung kita gaspol Toyota Veloz ini dalam waktu 3 jam selesai Terima kasih telah menonton Di speaker full ring dan Twitter Kalian bisa lihat Twitter masuk ke bagian pilar Di tempat refittingnya Dan full ring kita taruh di pojokan dashboard Jadi bener-bener tidak menghalangi pandangan sama sekali Dan speaker splitnya Atau speaker mid-bassnya Terpasangnya seperti ini Ini sudah kita kasih ring karet Dan di ujung platnya Itu sudah kita kasih peredam foam juga Jadi biar bener-bener gak ada vibrasi Pintunya sendiri sudah kita kasih peredam Dua lapis rubber batil Sementara dot rimnya juga kita kasih peredam foam Ini dia contoh terpasangnya Setelah pilar kita pasang Ke tempatnya lagi Bener-bener minimalis Perkabelan juga sudah kita bikin Soket-soket Rajin banget Sudah kita bungkus dengan solasi kain Jadi kita mempertahankan Originalnya Untuk bagian prosesor Contoh terpasangnya seperti ini Ini sudah kita bikin rajin banget Sudah kita bungkus dengan solasi kain juga Jadi bener-bener minimalis Rajin rapih Bagian subwoofer kolongnya Terpasangnya juga sudah kita bungkus dengan Solasi kain Jadi sudah bener-bener rajin dan rapih Untuk peredam foamnya Seperti ini terpasangnya Jadi ini sudah bener-bener Empuk banget Dia nanti ketemu dengan Lapisan rubber batil di pelat pintu Sehingga disini Gak ada celah lagi Untuk mengeluarkan Vibrasi atau getaran Oke setelah semua terpasang Sekarang kita masuk ke sesi Cek sound Gimana hasil suara Di Toyota Veloz tahun 2022 ini Yuk dengerin bareng-bareng Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang suaranya itu sudah bener-bener beda banget Daripada kondisi standar Jadi vokal itu bener-bener rata di atas double din Di bawah spion Untuk sisi bassnya juga bener-bener Seakan-akan keluarnya dari atas double din Di bawah spion Padahal Posisi subwoofernya ada di bawah Bangku depan kiri Sementara processor kan ada di bawah Bangku driver Cuman sekarang suara bener-bener Ngeblend di atas double din Di bawah spion Jadi untuk perjalanan jauh Bener-bener enak banget Ini gak bikin kuping capek Gak bikin kuping pedas Ini gak bikin kita dalam kondisi perjalanan itu Jadi pusing gara-gara suaranya terlalu over Ini bener-bener nyaman banget Untuk penggunaan di jalan Untuk soal biaya Semuanya di angka 9.500.000 rupiah Itu mulai dari 0 sampai dengan jadi seperti ini Yang kita kerjakan Saya ulangin listnya aja Kita masang 4 pintu ya Peredamnya Kita main 2 lapis rubber batil 1 lapis foam Terus kita pemasangan Specker split Dari domination Kita penambahan full rank dari Lanzar Terus kita penambahan subwoofer kolong Compact 8 in dari Roger Sama processor Kodia Gimana? Kalian suka dengan karya kita? Kalau kalian suka jangan lupa Like, comment, subscribe Dan di-share video ini Jadi mobil ini datang dari Jakarta Dan total pengerjaan kita Cuman 3 jam Jadi kalau kalian yang dari luar kota Gak usah bingung-bingung Pengerjaan cepat bisa ditunggu Kalian bisa langsung balik ke kota asal Yang terakhir Saya Lutfi Sudah kebanyakan ngomong dari tadi See you next video Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati